saya mau pangkas ini biar agak rapian dikit ini turun teratur ini saya potong-potong dulu ya biar yang yang baru-baru tumbuh ini kenapa dipotong itu bos? itu kan tanaman herbal itu bos itu aja bos, bisa tebang ini bos, pangkas semuanya ini bos soalnya udah rimbun ini kenapa dipangkas ini kan tinggal dipindahkan aja nanti saya minta ditemani ini kebetulan saya juga kesini mau minta tanaman ini saya asal-asal tanam aja ini ini udah bagus kok ini dirambatkan ke tiang-tiang ini sudah bagus gimana dasar pangkas ini sudah terlalu rimbun ini bos kita mau buang semuanya bos, ada manfaatnya juga buat apa ini bos? ini banyak manfaatnya ini bos ini adalah tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat nah ini kita bahas aja disana yuk kasiatnya oke oke sudah dibikinin kopi ini kopi dulu kita urus bawah harus kopi dulu bos santai-santai bos ini rokok bos toko andalan nih bos rokok jaman now gimana ini mas? gimana bos? baik saya kebetulan memang tujuan saya kesini ingin melihat tanaman binahong ini nah buat teman-teman yang belum tahu tanaman binahong itu apa tanaman binahong merupakan tanaman merambat yang memiliki banyak sekali manfaatnya tanaman binahong ini nama latihnya adalah Andredera cordifolia atau mungkin biasa disebut juga gondola binaong ini ada beberapa spesies ada binaong hijau dan binaong merah nah kalau yang emasnya punya di rumah ini ini adalah binaong merah oh merah ya binaong merah oh ini ya kira hanya buat untuk jadikan kalung kali ya kira ternyata banyak manfaatnya nah binaong ini banyak sekali kandungan yang terdapat di binaong ini diantaranya vitamin A vitamin C beta-carotin alkaloid dan saponin nah di dalam kandungan Andredera cordifolia atau binaong ini di sini kita akan membagikan 18 manfaat binaong merah untuk kesehatan tubuh kita nah yang pertama tanaman binaong itu dapat menyembuhkan atau mencegah penyakit mah jadi kita tidak perlu lagi mengkonsumsi obat-obatan yang di apotik apotik iya yang alami aja lebih baik dan yang kedua tanaman binaong dapat menyembuhkan penyakit gagal ginjal penyakit keras tuh mas? iya penyakit keras dan yang ketiga tanaman binaong mengandung kaya akan zat antioksidan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit kanker ini yang paling diburu orang karena dapat mengobati penyakit kanker pantasan banyak yang dari kampung minta ini bos? iya banyak yang minta saya tidak tahu juga nampaknya dan yang keempat tanaman binaong dapat mengobati penyakit saryawan pada mulut dan yang kelima tanaman binaong dapat mengobati penyakit darah rendah dan yang keenam tanaman binaong dapat merawat kulit wajah kita terutama teman-teman yang untuk membersihkan jerawat dan komedo-komedo di wajah yang ketujuh tanaman binaong dapat mengobati luka pada tubuh kita terutama luka bakar ya yang kedelapan tanaman binaong dapat mengobati sesak nafas sesak nafas sesak nafas atau apa ya namanya itu? biak-biak biak biak ya pokoknya sesak nafas nah yang kesembilan tanaman binaong dapat mengobati penyakit batuk yang kesepuluh ini tanaman binaong sangat bermanfaat untuk bagi yang sudah berpasangan yang apa yang lagi yang lemah syahwat ini dapat meningkatkan stamina dalam ini lah ya perhubungan yang kesebelas tanaman binaong ini juga bermanfaat bagi kaum hawa terutama untuk melancarkan terlambat datang bulan dan terlambat hype lah yang kedua belas tanaman binaong dapat meningkatkan stamina tubuh kita terutama orang-orang yang senang bekerja keras ataupun berolahraga yang ketiga belas tanaman binaong dapat mengobati atau mencegah penyakit diabetes atau kencing manis ya serumput dulu nah yang ke-14 tanaman binaong dapat mengobati penyakit asam urat cocok untuk orang tua ya cocok untuk orang tua dan yang ke-15 tanaman binaong dapat menghaluskan dan memutihkan kulit tubuh kita ya bisa untuk perawatan ke-16 dapat mencegah penuhan dini tadi sudah ya penuhan dini untuk perawatan kulit wajah ya ke-17 tanaman binaong dapat mengobati penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi ini cocok untuk orang tua ya dan yang ke-18 ini yang paling terkenal ya selain penyakit kanker tadi tanaman binaong dapat mengobati penyakit jantung ya itu yang cocok sekali untuk dikonsumsi orang-orang yang sudah melewati umur-umur yang sudah lanjut usia nah untuk mengkonsumsi tanaman binaong ini kita bisa menggunakan dua cara yang cara pertama kita bisa merebusnya direbus ya lalu air rebusan itu kita minum ini bisa dikonsumsi setiap hari kok bisa dikunyah langsung ya kayaknya pahit sekali kalau dikunyah langsung masa kita keras sama kambing mas ya bisa ya mas kasih lelapan jadi ini kita bisa yang pertama kita bisa kita minum air rebusannya dan yang kedua caranya terutama untuk penyakit-penyakit luar ini bisa kita oleskan air-air remasan dari rebusan binaong ini ya untuk kulit untuk wajah untuk luka langsung juga bisa mungkin ya mas ya tidak bisa tidak bisa harus diproses dulu nah tanaman binaong ini selain di Indonesia juga terkenal di beberapa negara luar seperti di Cina Taiwan dan Korea tanaman ini sudah sudah cukup populer lah apalagi di masyarakat kita ya ini sudah sudah tidak asing lah tanaman binaong ini nah untuk mengkonsumsi tanaman binaong ini selain untuk pengobatan tanaman binaong ini juga memiliki efek samping dia memiliki efek samping diantaranya seperti pusing sakit kepala dan mual dan tekanan apa jantung yang berdebar-debar tetapi itu jika dikonsumsinya bersamaan dengan obat-obatan mungkin berlebihan juga tidak bisa ya berlebihan tidak boleh jadi harus disesuaikan dengan volume nya harus disesuaikan ya ya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih yang sudah menonton semoga semoga terus ya ya udah kita ketemu lagi di video saya selanjutnya see you next time bye bye selamat menikmati terima kasih